Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Belum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya Kali ini kita akan belajar tentang activity Activity dalam bahasa Indonesia adalah kegiatan Apa saja nama-nama kegiatan dalam bahasa Inggris? Yuk kita simak video berikut ini Study Study artinya belajar Read Read artinya membaca Write Write artinya menulis Sweep Sweep artinya menyapu Draw Draw artinya menggambar Play Play artinya bermain Eat Eat artinya makan Drink Drink artinya minum Run Run artinya berlari Sing 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 artinya menyanyi Sleep Sleep artinya tidur Dance Dance artinya menari Memahami kalimatannya Jika ada kalimatannya dengan kata what di depan What artinya apa? Contoh kalimatnya What are you doing? Artinya Apa yang sedang kamu lakukan? What artinya apa? Are you artinya kamu? Doing itu sedang dilakukan What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Jika ada pertanyaan what are you doing? Kalian bisa menjawab dengan I am studying Aku sedang belajar Atau I am drawing Aku sedang menggambar Ingat Jika pertanyaan what are you doing? Ada kata you disitu berarti kalian yang ditanyakan Jawabannya dengan aku Aku sedang apa? Seperti itu I am studying Aku sedang belajar Atau I am drawing Aku sedang menggambar Jika yang ditanyakan adalah orang ketiga Atau biasa disebut dengan dia Dia dalam bahasa Inggris bisa she atau he Nah subyek yang dipakai pun tetap sama untuk jawabannya Contohnya What is she doing? Jawabannya berarti tetap pakai she She is studying Atau she is drawing Memahami pertanyaan yang jawabannya yes atau no Jawaban yes atau no biasanya pertanyaannya diawali dengan to be To be adalah kata bantu dari subyek Setiap subyek mempunyai pasangan to be yang berbeda-beda Contohnya I To be nya am Menjadi I am Subyek he To be nya is Begitu juga dengan she She To be nya juga is Jadinya he is atau she is Lalu subyek you, we, dan they To be nya adalah are You are We are They are Jadi to be yang terletak di awal kalimatannya Artinya Apakah? Nah apakah disitu jawabannya pasti yes atau no Mari kita lihat contoh pertanyaannya Is she singing? Apakah dia bernyanyi? Nah is di awal kalimat artinya apakah Jika ada pertanyaan is she singing? Jawabannya jika yes berarti yes she is Jika no jawabannya no she is not Jawabannya no di akhirkan kalimatnya Diakhiri dengan not Bisa dimengerti kan? Mudah kan? Cukup sekian dari ustadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat belajar Terima kasih telah menonton